Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Iksan Oke teman-teman, di video gue kali ini gue bakal bahas BM8000 keluaran tupper lagi ya Buat kalian yang mungkin udah nonton video gue yang ini Nah, disitu gue bahas kalau Mi Condenser BM8000 ini butuh yang namanya soundcard Buat menghilangkan atau mengurangi noise-nya guys Tapi, itu belum tentu bisa menghilangkan bersih ya Nah, disini kalian butuh yang namanya software Audacity Nah teman-teman, kalau kalian tujuannya membeli Mi Condenser BM8000 keluaran tupper ini untuk cover lagu Kalian memang sangat membutuhkan yang namanya software editing audio kalian ya Nah, tapi sebelum video gue berlanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel gue ya guys Supaya channel gue bisa selalu memberi informasi yang bermanfaat Buat kalian semua tentunya Oke, yuk kita ke videonya Nah teman-teman, buat kalian yang mungkin belum mempunyai Audacity-nya Kalian bisa ke Mozilla 5.0 Klik Audacity download Ketik maksudnya Seperti ini Kalian pergi ke halaman resminya ya guys Nih, download Audacity team.org Kalian klik aja ini Lalu kalian pilih bagian menu yang ini Download untuk Windows Kalau sudah muncul tampilan seperti ini Kalian pastikan klik yang paling baru ini ya 2.3.2 installer Kalian klik Oke, nah nanti setelah kalian klik Kalian akan melihat tampilan seperti ini Disini kalian pilih aja yang Windows installer ya guys Nah kalau sudah akan muncul seperti ini Ini karena saya pakai internet download manager Dan karena saya juga sudah menginstall Audacity-nya Jadi saya gak perlu untuk download atau tunjukin cara installnya ya guys Saya anggap kalian sudah paham cara installnya Karena cara installnya juga Sama kayak menginstall software-software biasanya Oke teman-teman Setelah kalian selesai mendownload Dan menginstall Audacity-nya Langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah Membuat audio rekaman kalian sendiri ya guys Kalian bisa langsung merekam di Audacity-nya Yang pertama kalian buka Audacity-nya dulu Nah kalian lalu klik menu ini ya Ini untuk merekam audio kalian Atau kalian juga bisa menggunakan alat lain Untuk merekam suara kalian Seperti menggunakan handphone atau alat lain Yang intinya untuk merekam suara kalian ya guys Setelah itu kalau kalian memang menggunakan alat lain Kalian bisa memasukkan filenya di menu file Import Lalu audio Di sini kalian tinggal cari aja guys File kalian dimana gitu Nah karena disini saya sudah menyiapkan file yang untuk coba diedit Kalian hanya tinggal simak ya guys Efek apa aja yang perlu kalian lakukan Untuk membuat atau menyempurnakan hasil rekaman suara kalian ya guys Nah langkah pertama Kalian pastikan kedua layer ini terselect ya Kalau kalian sudah melihat layernya berwarna seperti ini Ini artinya kalian sudah menyelect dua-duanya Tapi kalau seandainya kalian lihat seperti ini Ini belum kalian select dua-duanya ya Nah kalian select dulu dua-duanya dengan mengklik tombol di sebelah sini Kalau sudah seperti ini Kalian tinggal menentukan efek apa yang akan kalian tambahkan Untuk pertama kali di hasil rekaman suara kalian ya guys Bagi contoh saya akan coba menambahkan noise reduction Noise reduction ini adalah fungsinya untuk menghilangkan suara-suara yang seperti itu ya guys Nah tapi sebelum saya coba pakai efek ini Saya akan coba putar dulu hasil suara sebelum saya tambahkan efek noise reduction ini Seperti ini Terimalah lagu ini dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang ku punya hanyalah hati yang setia Tulus padamu Nah oke teman-teman Sekarang kita tinggal get noise profile ya Kita klik ini ya Ini gunanya untuk membaca Audacity-nya membaca hasil rekaman kalian Dimana letak noise reduction itu ada ya Setelah kalian klik get noise reduction-nya Kalian bisa ke efek noise reduction lagi Nah disini kalian tinggal atur-atur sendiri ya Sesuai kelera kalian Sebenarnya disini udah ada default dari efek ini ya Cuman kalau kalian masih ngerasa hasilnya kurang Kalian bisa atur-atur sendiri disini ya Oke saya okean aja disini Nah teman-teman Ini yang kalian lihat Hasil dari efek noise reduction tadi Ini akan memunculkan grafik seperti ini Itu artinya Efeknya sudah ditambahkan ke hasil rekaman suara kalian Ini ya contoh hasilnya Hasil suaranya Sekali lagi saya ulangin Terima lah lagu ini Nah disitu udah tidak terdengar suara noise yang memang sebenarnya sih suaranya tuh udah tipis banget ya guys Karena saya disini melakukannya merekamnya menggunakan USB shortcut ya guys Nah kalau sudah begitu kalian tinggal tambahkan lagi efek yang selanjutnya Disini akan saya coba menambahkan efek bass and treble ya guys Oh iya teman-teman Sebelum kalian Apa Menambahkan efek selanjutnya pastikan kalian sudah men-select layer ini dua-duanya guys Kembali lagi kalian klik aja sebelah kiri ini Lalu kalian ke efek Lalu tambahkan Klik aja di bagian bass and treble ini Nah ini adalah hasil dari default dari bass and treble nya sendiri ya guys Ini seperti ini kalian nanti bisa atur-atur sendiri seselera kalian ya Ini saya coba mainkan bagaimana hasil dari defaultnya Terimalah lagu ini Disini terdengar sedikit lebih besar guys suaranya guys Kalian bisa langsung atur-atur aja disini sambil kalian memainkan lagunya ya Sampai seperti ini guys Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang kupunya hanyalah hati yang setia Lalu padamu Nah kalau sudah mendapatkan hasil yang menurut kalian cocok Kalian tinggal apply aja ya guys disini guys Setelah kalian apply kalian close Nah maka hasilnya akan berbeda seperti tadi ya Ini sedikit menambah grafiknya dari daripada yang tadi guys Sekarang kita coba mainkan sebentar ya Terimalah lagu ini Nah sudah terdengar lebih besar suaranya dan bassnya lebih kerasa ya Lebih dalam gitu guys Oke teman-teman Setelah kita selesai menambahkan efek bass and treble tadi Sekarang kita tambahkan efek selanjutnya ya guys Sekarang disini saya ingin coba tanyakan kepada kalian Pertama kalian tuh tentukan dulu kalian sebelumnya Niat untuk mengedit audio kalian tuh untuk cover lagu Atau hanya sebagai program suara kalian ya Suara apa Video kalian contoh Yang kalian buat split terpisah dari video dan audionya gitu Nah kalau disini saya anggap kalian mencoba untuk menggunakannya sebagai cover lagu ya guys Nah disini saya coba menggunakan namanya efek reverb ya guys Nah efek reverb ini seperti apa Kalian dengar aja sendiri ya guys Terimalah lagu ini Nah kalian pasti mendengar suara gemah di belakangnya Memang itu adalah fungsi dari efek reverb ini sendiri ya guys Jadi mengibaratkan kalian bernyanyi di dalam suatu studio atau suatu ruangan ya guys Nah jika kalian sudah menentukan efek ini seperti apa Disini saya ambil defaultnya aja ya guys Kalian tinggal klik ok aja disini Nah setelah ok hasilnya akan seperti ini Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang ku punya hanyalah hati yang setia Lu padamu Nah teman-teman Jadi seperti itu ya Jika kalian ingin memaksimalkan hasil suara dari Mi Conventure PM8000 ini Kalian gunakan aja software dari Audacity itu ya Nah buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya Atau masih ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait video ini Kalian isi kolom komentar di bawah ini ya guys Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini Supaya kalian tidak ketinggalan ketika gue update video baru Oke Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Sampai jumpa See you Sub indo by broth3rmax